Sangat berharga dalam kehidupan ini ternyata hidup ini bukan berpikir tentang kita gitu Tapi bagaimana berpikir tentang orang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Firdaus dan istri saya tercipta Hilda Naseinda Kami sekarang berprofesi sebagai seorang pengusaha, sebagai sepasang pengusaha Awalnya ketika kita memulai usaha ini kami bertemu dengan Dr. Andika Kemudian kami belajar bisnis bareng sama beliau Dan kita sendiri berdua ketemu di komunitas Amazing 2 Health itu ya Komunitasnya Dr. Andika ini Jadi kita dipertemukan waktu itu juga sama-sama satu komunitas bersama Dr. Andika Dan kami disana memang banyak diajarkan bagaimana berbisnis bersama beliau Sampai akhirnya saya juga bertemu dengan suami saya Firdaus ini Kita sama-sama belajar disana Banyak sekali pola-pola pikir yang kami ubah karena sebenarnya kami berasal dari background yang berbeda Kalau saya pribadi memang orang yang tidak pernah memulai bisnis pada awalnya Jadi saya langsung bertemu Dr. Andika beliau membimbing saya setahun pertama untuk banyak merubah pola pikir saya Nah kalau suami saya sendiri latar belakangnya adalah Kalau saya awalnya sebelum berbisnis Saya adalah seorang karyawan Saya adalah seorang mantan akuntan Nah akuntan itu kan kerjanya berhubungan sama angka-angka Dan ketika dibahas tentang bisnis Yang pertama kali saya lihat itu adalah Ini potensinya kayak gimana? Angka-angkanya yang saya langsung tanyakan Dan waktu itu Dr. Andika bisa menjelaskan dengan sangat baik Dan kami, saya pribadi waktu itu memutuskan untuk serius menjalankan bisnis Dan ya kalau dibilang saya memang belum punya latar belakang bisnis sebelumnya Saya ini seorang karyawan dan saya sudah bekerja lebih dari 7 tahun Ketika saya mulai memutuskan untuk resign dan berbisnis Dan menariknya ketika kita membahas tentang komunitas yang dipimpin oleh Dr. Andika ini Komunitas Amazing True Health ini Kita tidak hanya belajar tentang bisnis Bahkan saya belajar tentang bagaimana caranya public speaking Gimana caranya meng-coaching Bahkan ya yang paling kita rasakan Kita pernah belajar di komunitas ini Bagaimana membina hubungan rumah tangga yang baik Nah itu Dan ya mungkin itu juga kali ya Yang bikin kita akhirnya dipertemukan di komunitas ini ya Bicara tentang sosok Dr. Andika Beliau bagi saya ini bukan hanya sekedar mentor bisnis Beliau ini teman juga buat saya Beliau juga guru dan beliau seperti kakak buat saya Karena kalau kita ketemu itu kita bisa bahas macam-macam Bukan hanya bahas bisnis Kita bisa bahas tentang menghapal Quran Kita juga bisa bahas tentang hubungan rumah tangga Kita bisa bahas tentang public speaking Bahkan yang terakhir ini kalau kita ketemu sama Dr. Andika Jarang banget malah bahas bisnis ya Ini memang yang paling menarik dari mentor-mentor yang beberapa kali saya temui Yang paling menarik dari Dr. Andika ini ada satu mindset yang menurut saya ini Begitu berharga buat saya gitu ya Makanya saya kenapa banyak belajar dengan beliau Karena beliau itu sangat memprioritaskan dalam kehidupan ini sebenarnya Balik lagi awalnya saya bertemu beliau karena bisnis Tapi ternyata prioritas utama beliau itu bukan bisnis Beliau memprioritaskan prioritas sama kita itu yaitu Tuhan Ya Allah subhanahu wa ta'ala Terus yang kedua prioritasnya itu keluarga Jadi bukan bisnis dulu tapi bahkan yang ketiga itu baru bisnis Makanya kenapa di komunitas ini kita lebih banyak yang berbicara tentang Tuhan Keluarga yang terakhir itu baru bicara tentang bisnis Beliau juga pernah bilang sama saya Jadi waktu itu saya termasuk orang yang mungkin egonya lebih kadang tidak memikirkan orang lain gitu ya Tapi beliau bilang kenapa sih kita ini harus berbisnis harus kaya gitu ya Ternyata ya bukan karena untuk kita Tapi lebih ke arah untuk gimana sih ketika kita kaya ini kita bisa membantu menolong banyak orang Karena ya mungkin banyak di luar sana termasuk saya dulu punya pola pikir ya Istilahnya tuh kalau kita kaya ini hanya untuk kita sendiri Tapi ternyata kaya ini untuk membantu banyak orang Karena banyak orang di luar sana kalau menurut dokter Anika Yang memang punya jiwa sosial yang sangat luar biasa Tapi ternyata karena mereka tidak punya kekayaan Akhirnya apa? Mereka hanya bisa meminta sama orang lain Nah tapi yang menarik beliau beliau yang sama saya Kalau kita kaya ya kita sendiri yang bisa membantu banyak orang Nah itu yang menurut saya sangat berharga dalam kehidupannya Ternyata hidup ini bukan berbikir tentang kita gitu Tapi bagaimana berbikir tentang orang lain Nah itu yang paling enak Gimana sih dokter Anika mengajarkan ini Di luar sana ketika saya ketemu mental-mental bisnis Lebih banyak mengajarkan bagaimana kita mengumumkan banyak uang Itu yang paling benar buat saya siap, buat kami Dan bicara tentang bisnis Beliau itu punya pengalaman yang sangat luar biasa Bahkan ya kalau kita ngomongin seorang pengusaha Pasti ada kalanya dia pernah di masa lalunya itu Menderita kebangkrutan atau menderita utang yang sangat banyak Nah kalau saya pribadi dulu punya utang lumayan ya punya Punya utang lumayan kalau saya pernah punya utang di atas 1 miliar Tapi ya Alhamdulillah berkat bisnis yang diajarkan oleh beliau Perlahan-lahan utang kami sudah lunas Tapi kalau kita belajar dari beliau Beliau itu pernah punya utang dan bangkrut sampai angka 2M Jadi kapasitas bisnis beliau itu berdasarkan pengalamannya memang jauh di atas kami Oleh karena itu kami mau merendahkan hati untuk mau belajar sama beliau Ya karena melihat sebelum mengajarkan sukses ke orang lain Beliau sudah sukses terlebih dahulu Dan beliau sudah punya pengalaman yang jauh lebih banyak dibanding kami Ya karena itulah akhirnya kami memutuskan untuk belajar bareng sama sosok Dr. Andika ini Dan kalau teman-teman mau belajar bisnis bareng sama beliau Kebetulan banget nih ya Bunnya Kebetulan banget Dr. Andika ini mau meluncurkan sebuah buku Yang judulnya Billionaire Mindset Dan ini cocok banget buat teman-teman Yang pengen belajar bisnis bareng sama Dr. Andika Dan pesannya dimana? Pesannya bisa langsung nanti di Billionaire Staff Dan penting banget ciranya salah satu Kalau kita pengen belajar itu salah satunya mentor terbaik Buku itu juga salah satu mentor terbaik Nah kalau kita bisa baca bukunya beliau Ini otomatis insya Allah kalian secara tidak langsung pun bisa belajar Dari dokternya seperti kami Ya cukup sekian yang bisa kami sampaikan Semoga penyampaian kami ini bisa membuka sedikit sosok Dr. Andika ini Supaya teman-teman bisa lebih mengenal sosok Dr. Andika ini Sosok amazing mentor ini Untuk teman-teman yang mungkin hari ini sedang memulai bisnis Baru-baru sangat memulai belong haram seperti apa Saya doakan nanti bisa ketemu mentor yang tepat gitu ya Minta yang tepat yang bisa mengirim teman-teman juga Dan kami doakan bisnis teman-teman bisa maju dan bisa bermanfaat untuk banyak orang di dunia ini gitu ya Dan yang pasti jangan pernah pakai semangat Terus berusaha dan terus berdoa Insya Allah kesuksesan akan kita laik bersama Nah cukup sekian Saya Firdaus Saya Hirda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh